soal kurban apakah yang dilarang potong kuku rambut untuk hewan yang dilarang itu yang berkurban kepala rumah tangganya ya, ada pun anak istri gak perlu karena Rasulullah SAW menganjurkannya kepada yang berkurban yaitu kepala rumah tangga dasarnya pak Rasul selama di Medina 10 tahun hanya 2 kurban satu untuk umatnya, satu untuk diri keluarganya padahal istrinya 9 kalau seandainya sunnah harusnya minimal Rasulullah 10 kurban satu untuk dirinya, sembilan untuk istrinya bahkan Ali bin Abi Talib mengatakan saya berpuluh-puluh tahun mencukupkan dengan kurban Rasulullah alias gak kurban karena saya keluarganya Rasulullah dan Abu Ayyub Al-Ansori mengatakan kami-kami dulu zaman Rasulullah masing-masing satu keluarga berkurban dengan satu kambing tapi setelah zaman berbangga-banggaan seperti ini masing-masing orang satu-satu ya bulu hewan gimana nyukurnya kalau kambingnya ya okelah ada kukunya kambing maksudnya dipotong pincang dong nanti yang dimaksud kukunya nyah kembali yang berkorban bukan nyah kembali ke kambing memang ada sebagian orang yang salah paham itu yang kembali kenyah itu kukunya kambing rambutnya kambing okelah kambing punya rambut terus kukunya dipotong gimana itu pincang nanti ya jelas gak logis oleh kata itu praktek yang dipahami oleh semua ulama dan sudah berpuluh-puluh tahun seribu empat ratus lebih abad eh tahun ya yang dipotong yang punya makanya pak kenapa hikmahnya yang dipotong kuku berkorban rambut supaya ngerasain orang yang sedang ikhram di mekah itu loh hikmahnya dengan demikian ya Allah walaupun saya gak aji gak umroh tapi ya Allah rasanya kan orang lagi ikhram kan gak boleh potong rambut potong kuku biar kita ngerasain gitu loh itu hikmahnya karangan dari nabi kalau seseorang akan berkorban janganlah dia memotong rambutnya atau kukunya sampai dia berkorban dari tanggal 1 kemarin sampai lebaran nanti sampai dia berkorban sunnah disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut bukan wajib ya ini lebih dekat kepada sunnah muakkadah sunnah yang sangat ditekankan artinya kalau darurat antum mau potong memang darurat ya sudah dipotong kalau darurat tapi lebih afdal untuk tidak sebagian ulama beristihad bukan hadisnya mengatakan karena orang yang mau berkorban seakan-akan dia berikhram orang berikhram tidak boleh potong kuku tapi itu istihad bukan hadis jadi apakah dia seperti berikhram atau tidak intinya nabi melarang untuk memotong kuku kita jalankan sunnah nabi itu selamat menikmati